Ferdi Sambo menangis melihat video asik-asik Putri Chandrawati dengan Om Kuat Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Publik belakangan ini ramai menyeroti hubungan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan sang sopir Kuat Ma'ruf Hal tersebut karena menurut mantan kuasa hukum berada Richard Eliezer alias berada E. Deoli Payumara Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf disebut menjalani memiliki hubungan terlarang Deoli Payumara pun juga mengatakan bahwa keterangan Kuat Ma'ruf terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat Alias Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah adalah bohong Sebaliknya dirinya justru mencurigai bahwa Brigadir J memergoki Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf yang tengah melakukan hubungan intim Hal inilah yang menurutnya menjadi alasan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf berusaha membungkam Brigadir J Deoli Payumara juga mengungkapkan berada E juga mencurigai hal yang sama Serta menduga Brigadir J menyimpan rahasia antara Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf Di tengah santarnya isu perselingkuhan tersebut muncul informasi yang mengatakan bahwa tangis Ferdi Sambo Pecah melihat video bejat sang istri dan sopirnya Informasi itu kemudian menjadi viral setelah kanal Youtube daftar harian Mengunggah video web yang berjudul Merasa dihianati tangisan Sambo Pecah seketika saat melihat video bejat sang istri dan sang sopir Hingga artikel ini ditulis video tersebut sudah ditonton sebanyak 296.430 kali Dan telah disukai 3.500 kali Pada thumbnail video tersebut terlihat potret Ferdi Sambo mengenakan baju tahanan tengah terduduk sambil menonton sebuah video dari televisi Ferdi Sambo tak sendiri ia duduk bersama dengan sejumlah anggota kepolisian Dalam thumbnail video tersebut terdapat narasi Tangisan Ferdi Sambo Pecah melihat aksi bejat sang istri dan sang sopir Namun benarkah tangis Ferdi Sambo Pecah karena melihat video bejat sang istri dengan Kuat Ma'ruf Mari kita lakukan penelusuran terkait dengan kabar yang mengejutkan tersebut Dalam video tersebut berisi cuplikan wawancara Deolipa Yumara di salah satu stasiun televisi nasional Motif bisa saja ada dibikin cuma jangan sampai motifnya adalah Yosua melecekkan putri Nggak ada itu kata Deolipa Yumara Yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love melakukan hubungan intim yakan oleh Yosua Yosua dikejar makanya Putri buru-buru lapor ke Riki, Bripka Riki Rizal supaya datang Kuat buru-buru lapor ke Sambo, sambungnya Sementara itu Putri Cendrawati tetap kuku mengaku sebagai korban dari pelecehan seksual Brigadir J Menurut istri Ferdi Sambo itu pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J terjadi ketika mereka berada di Magelang Meski demikian pengakuan Putri Cendrawati masih berubah-ubah Sehingga menurut Ketua Komnasam Ahmad Taufan Damanik pernyataan tersebut masih harus diuji dengan keterangan dan bukti-bukti lainnya Sebelumnya Deolipa juga menduga justru Kuat Ma'ruf diduga yang menggendong Putri Cendrawati dan dipergoki oleh Brigadir J Kebalikannya mungkin si Yosua melihat si Putri digendong sama si Kuat kan begitu Putri digendong sama kuat ketahuan Yosua karena ketahuan harus buru-buru dong membersihkan diri ke Sambo tuturnya Namun siapakah sosok asli istri Ferdi Sambo? Berikut adalah profil dan biodata lengkap Putri Cendrawati istri Ferdi Sambo yang jarang diketahui publik Pantas pernah nyaris kabur saat ditetapkan jadi tersangka Rupanya Kuat Ma'ruf punya peran di ini dalam pembunuhan Brigadir J Sampai identitas masa lalunya pernah dibongkar Deolipa Yumara Polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J yaitu Ferdi Sambo Richard Eliezer, Putri Cendrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Dari kelima tersangka tersebut Kuat Ma'ruf atau KM merupakan satu-satunya sosok dengan identitas warga sipil Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J bersama empat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf adalah asisten rumah tangga Ferdi Sambo Yang bekerja untuk Putri Cendrawati dan Ferdi Sambo Dia sempat melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J Hal ini diungkapkan oleh Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo Saat Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka Saat polisi menetapkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka saat itu Kuat mencoba untuk kabur Saat itulah Kuat hendak kabur Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan sempat ditangkap katanya Kuat yang ditetapkan sebagai tersangka juga hadir melakukan reka adegan dalam proses rekonstruksi Dari pembunuhan Brigadir J Ia mengenakan baju tahanan dengan nomor 047 Kuat Ma'ruf juga disebut terlibat dalam pembunuhan Brigadir J sebagai sosok yang mengancamnya Menurut Komnasam, nama Kuat Ma'ruf kemudian dibongkar setelah mendapat keterangan dari Vera Vera mengatakan ancaman tersebut datang dari Skuat yang disangka oleh pengacara Brigadir J sebagai Skuat lama Ternyata Skuat yang dimaksud adalah sosok seseorang yang disebut nama Sikuat Ujungnya kita tahu Sikuat yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf Sikuat bukan Sikuat penjahat ternyata Ujar Komnasam Ancaman tersebut kurang lebih berbunyi jika Brigadir Jenaik ke atas menemui Putri Chandrawati Maka dia akan dibunuh, ancaman tersebut terjadi sehari sebelum pembunuhan Sementara dalam keterangan terpisah, mantan pengacara berada E. Deolipa Yumara Juga sempat menyebut ada hubungan terlarang antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati Hal itu disampaikan saat dirinya menjadi bintang tamu dalam tayangan TV One Dia mengatakan hal ini berdasarkan keterangan Richard Eliezer Berada E ngomong ke saya, dia mengatakan saya curiga bang Itu Sikuat ada main sama Putri Kemudian Deolipa menjawabnya, oh pantes katanya Terima kasih telah menonton